Assalamualaikum teman-teman Berjumpa kembali dengan saya, Cakrul Samarasa Dan ditemani kameramen saya, Selamat Kimpek Dan masih bersama channel kesayangan kita bersama Channel Masteran Burung Rencekan Untuk konten kami kali ini Kembali kami akan memikat burcil ya teman-teman Atau burung kecil Dan target kami kali ini adalah Burung sogo ontong atau burung madu siriganti Dan burung kolibri magar Dan jenis-jenis burung kolibri Dan burung-burung kecil lainnya ya teman-teman Untuk kesempatan kali ini Kami sudah berada di kebun porang Yang kemarin saya sudah sempat memikat Dan Alhamdulillah kemarin juga poinnya lumayan Dan kami kembali mencoba di tempat ini Tapi dengan menggunakan trik mikat yang berbeda ya teman-teman Karena kemarin itu kami menggunakan setik Untuk kesempatan kali ini Kami gunakan pohon ya teman-teman Pohon yang sudah kami desain Kami lumuri pulut seperti ini Dan ini untuk kami Kenapa kami gunakan pohon seperti ini Karena burung sogo ontong itu Burungnya mudah curiga dan Untuk mengurangi kecurigaan dan untuk berkamuflase Makanya kami menggunakan pohon yang Sudah kami memuri pulut dahannya Atau pangnya Dan kami sisakan Sebagian daun-daunnya Jadi ini untuk mengurangi kecurigaan burung Seolah-olah ini seperti Pohon yang masih hidup dan ini bukan Sebuah pulut ya teman-teman Oke Tidak usah berlama-lama Karena ini juga sudah kami persiapkan Dari rumah tadi Jadi kita tidak usah Harus nempelin pulut terlebih dahulu Jadi kita tinggal langsung ekstrikusi Oke saya ambilkan HPnya terlebih dahulu ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang waktunya kita nyalain MP3-nya Karena target kita burung-burung kecil Dan burung sogo ontong Atau burung-burung madu lainnya Jadi saya gunakan Pikat burung kecil ribut Dominasi burung sogo ontong ya teman-teman Oke saya nyalain Oke kita tinggalin ya teman-teman Semoga poin Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati teman-teman sepertinya banyak yang lepas jadi langsung kami eksekusi terlebih dahulu ya teman-teman daripada nanti banyak yang oke nanti kita coba lagi dengan suara yang berbeda ini tinggal sisa 4 poin kita kita ambil terlebih dahulu oke tadi ada sekitar 3 atau 4 burung yang sempat terlepas nanti kita gunakan suara pikap berbeda saya matikan terlebih dahulu oke teman-teman hanya tinggal sisa 4 poin oke teman-teman kita coba pindah ke sana ya teman-teman karena disana itu tempat berkumpulnya burung-burung Sokoontong jadi karena disini sudah kita coba lagi spot yang berbeda oke mungkin kita nanti menggunakan juga suara pikap yang berbeda oke ikuti terus video seri kami sampai selesai jangan lupa juga ditekat tombol jempol jangan lupa juga oke bisa kita pasangin disini ya teman-teman karena disini banyak kali burung Sokoontong oke teman-teman kita nyalain lagi suara pikatnya ini masih kami gunakan suara pikat yang sama semoga di tempat ini kita bisa lebih mendapatkan lebih banyak oke langsung saja semoga berhasil selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton